Saudara data milik Badan Intelijen Strategis TNI dan Inavis Polri diduga bocor dan diperjualbelikan di situs gelap pelaku peretasan meminta tembusan hingga 7.000 dolar AS atau setara 114 juta rupiah. Informasi dugaan kebocoran data diungkap oleh akun X at Falcon Feature. Menurut akun tersebut pelaku peretasan adalah hacker bernama Samaran Muncheser. Muncheser mengunggah file diduga berisi data BAS TNI dan Inavis Polri. Hacker mengklaim punya data rahasia dan menjualnya hingga 7.000 dolar AS atau setara 114 juta rupiah. Sementara Polri menegaskan bakal mengusut pelaku peretasan pusat data nasional dan sejumlah lembaga negara. Polri juga akan bekerja sama dengan Kominfo maupun Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk segera memulihkan situs yang diretas. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho, Polri akan berkolaborasi dengan institusi terkait dengan pengusutan peristiwa peretasan data. Polisi juga akan segera melakukan langkah mitigasi agar tidak terjadi lagi. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. BSSN mengonfirmasi adanya pertasan dan penjualan data milik Inafis Polri. Dari hasil pengecekan sementara data dijual adalah data lama yang tidak diperbaharui. BSSN dan Polri sudah mengecek data milik Inafis Polri yang diperjual belikan di situs gelap. Menurut kepala BSSN Hinsa Siburian, data tersebut merupakan data lama. Namun BSSN mengklaim sistem Polri tak mengalami gangguan meski ada dugaan kebocoran data. Yang berbahagia. Tentu pertama saya pada BSSN untuk bisa hadir di acara yang sangat berbahagia. Ini kan data ini kan ditemukannya di mana? Sumber informasinya. Dari dark web kan? Dark web itu sama dengan pasar gelap. Jadi tentu kita cross check, kita konfirmasi dengan kepolisian. Apa benar ini data kalian? Mereka bilang itu ada data memang data lama. Kali lagi memang banyak sekali data. Mungkin data-data lain masih ada namanya juga pasar gelap ya. Di pasar gelap banyak barang-barang. Apakah ini barangnya seseorang? Tentu perlu dikonfirmasi. Dan ini sudah kita konfirmasi dengan kepolisian. Bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjual belikan di dark web. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta serangan siber ke pusat data nasional Kemenkominfo yang mengakibatkan gangguan sejumlah layanan publik diinvestigasi. Wapres meminta kejadian serupa ini tidak terulang. Kata Ma'ruf, Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN yang tengah menginvestigasi pertasan terhadap pusat data nasional Kemenkominfo. Yang utamakan kita itu akan mengembalikan apa istilahnya menormalkan keadaan ya. Dan Alhamdulillah sekarang sudah normal. Nah, sebabnya apa terjadi penurunan ini itu sedang dilakukan oleh FIAK Kominfo dan juga oleh BSSN dan dari FIAK Keamanan sedang mencari sebabnya. Nah, dan kita berharap bahwa kejadian kemarin ini tidak terulang lagi. Serangan ke pusat data nasional membuat sejumlah kantor pelayanan publik mengalami gangguan. Bagaimana situasi terkini di kantor imigrasi? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Mario Sarong, yang berada di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Selamat pagi, Mario. Mario, kita tahu pusat data nasional ini diretas oleh hacker. Bagaimana pelayanan imigrasi di sana? Nah, apakah punya dampak yang signifikan dan upaya pemulihan pusat data nasional seperti apa? Update-nya. Ya, Adistin dan juga Saudara, hingga saat ini sudah lebih dari 100 jam server pusat data nasional mengalami sistem down di mana hingga saat ini berpengaruh kepada kantor pelayanan publik. Salah satunya adalah imigrasi di tempat saya berdiri saat ini di mana untuk di imigrasi sendiri memang mengalami kendala di bagian pembuatan atau percepatan pembuatan paspor. Hingga saat ini Saudara memang terlihat bahwa sistem melalui pemulihan demi pemulihan dari hari Kamis kemarin hingga saat ini. Tetapi memang masih ada sedikit kendala yang terjadi. Seperti hingga saat ini memang Saudara untuk pemulihannya bisa terlihat dari proses pelayanan perekaman biometrik yang sudah mulai pulih dan masyarakat bisa melakukan perekaman biometrik tersebut di kantor imigrasi. Tetapi masih ada yang masih memiliki gangguan seperti proses percetakan dan penerbitan paspor di mana hal ini masih terjadi terus gangguan dan masih mengalami pemulihan dan diharapkan pada minggu ini atau hari Rabu hingga pada hari minggu besok pemulihan tersebut sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak hanya terjadi di sini Saudara, tetapi di seluruh Jakarta sendiri Saudara memang antrean itu terjadi, penumpukan terjadi dari mereka yang ingin membuat paspor karena pemulihan tersebut masih terus dilakukan. Tidak hanya di Jakarta, di luar daerah pun, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya di wilayah Kota Surabaya pun hingga saat ini memang masih mengalami kendala. Ada sekitar 2.600 paspor yang hingga saat ini belum dicetak. Itu data yang terakhir kami dapat. Sehingga dari Dirjen Imigrasi sendiri, Syilmi Karim, mengatakan bahwa meminta masyarakat untuk sedianya, untuk menunggu pemulihan yang terus terjadi. Saudara, antrean ini dan juga dari masyarakat sendiri ada sebuah gelombang protes yang memang diberikan. Tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui media sosial dari mana masyarakat terus menyuarakan bagaimana keterlambatan proses pembuatan paspor yang terjadi di Imigrasi. Dan memang hingga saat ini proses dari pemulihan tersebut masih dilaksanakan dan memang untuk update yang bisa kita kabarkan kepada Anda hingga saat ini terkait dengan proses pemulihan tersebut, hingga saat ini masih dalam proses dan diharapkan dalam minggu ini sudah bisa kembali normal aktivitasnya. Kembali kepada Anda, Hadis Di. Oke, Pusat Data Nasional Diretas ini imbasnya adalah proses pembuatan paspor di sejumlah kantor imigrasi tidak hanya di Jakarta, tapi juga di sejumlah daerah di seluruh Indonesia juga mengalami gangguan. Terima kasih informasinya Jurnalis Kompas TV. Mario Salong melaporkan langsung dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.